Hai teman-teman hari ini saya akan memasak timun ini timun Jepun ya atau timun ketimun Jepang ya ini saya akan lepas buruk ini pertama-tama kita harus buang getahnya Hai atau pembagian pangkal lalu digosok-gosok supaya getahnya keluar Hai kawan-kawan ini kita kita tidak buang nanti ini timun akan terasa pahit ya setelah itu kita potong bagian ujung juga setelah itu saya akan kupas kulitnya kalau yang mau dimakan bersama dengan kulitnya juga boleh setelah di cuci bersih sekarang saya akan potong ini timun saya akan bela jadi dua karena ini apa bijinya ini masih muda jadi boleh dimakan yang tak perlu dibuang ini timun rasanya lebih-lebih rambut ya ini saya akan potong nipis atau tipis selanjutnya ini saya ada ikan asin ikan asin yang hanya daging ya pada tulangnya ini saya akan potong kecil-kecil seperti ini cukup ya saya akan kecil dulu setelah itu saya akan potong kecil-kecil menggoreng ikan asin sekarang masukkan sedikit minyak hai 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 iya semua sudah berwarna potong saya akan tinggalkan api dan kita akan selanjutnya ini minyak langsung saya pakai untuk menunis ini simul ya tambahkan sahang setelah itu dan ini dia hasilnya sudah jadi selain memakai ikan asin juga boleh memakai ikan bilis atau heavy juga boleh terima kasih terima kasih